musik bawa bawa ini kemasan ibu, kapan lain ibu bu, liat mulutnya bukan nafsu meduriannya lu masya Allah luar biasa ya luar biasa luar biasa selamat pagi sahabat hoptikultura sekarang tanggal 27 Juni saya akan hunting durian di pulau pineng malaysia nah disana ternyata sudah disiapkan berbagai varitas durian unggulan pulau pineng diantaranya ada anghai uji musangking dan sebagainya ikuti terus perjalanan kami mudah-mudahan kita menemukan durian-durian terbaik klon malaysia berapa? apa? apa? eventually mulai bang bang tungan bang 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 apapah ini kan kapa ini ahtihnya Keputusannya hari ini Kalau enak mana bisa pernah bosen bos Kalau enak sekali datang juga kita mau balik lagi Terlalu banyak Pak Ermayn nih, berapa kali ke ini Pak? Wah ini baru pertama kali nih Pak Jadi ceritanya penasaran nih Pak? Iya Penasaran sama paritas apa di sana? Katanya sih, apa, MK ya? Oh gitu ya, yang lain nggak Pak? Ya, saya belum pernah makan Ya, ini dia Nah ini nih, rajanya Malaysia nih Udah berapa kali Pak? Puluhan kali Pak ya? Nggak juga lah, tapi lumayan lah sudah Pak Pak menurut Bapak, Malaysia yang paling bagus itu apa Pak? Sampai saat ini Ya kalau kita bicara bagus, sampai saat ini sih masih musangking ya Tetap ya Tetap musangking lah Tapi ya tetap kita harus lihat lokasi lah ya kan Ada lokasi-lokasi musangkingnya di mana ya agak top lah Oke, terima kasih ya Pak Semoga lah Bisa dapat buah dari pohon champion yang jual-jualnya Selamat pagi, Pak Adi Pagi, pagi Ini kalau saya lihat Pak Adi kan sering banget ini tuh Apa nggak bosen sama durian-durian sana? Kangen terus, Pak Nah, untuk perjalanan kali ini Pak Ya Kemana aja ini Pak? Kita mungkin akan pergi total dalam perjalanan ini ke 5-6 kebun ya? Di Balik Pulau ada, di Jawi ada, di Perak ada Untuk hari pertamanya? Hari pertama di Balik Pulau semua kebunnya Terus dari perjalanan kali ini Pak Ya Apa harapan Anda untuk pekepun-pekepun durian di Indonesia? Ya Semoga Semoga Kita bisa Mencontoh ya Bahwa Untuk berhasil kebun durian itu kan mesti mementingkan kualitas Saya berharap kebun-kebun Indonesia juga bisa Menjual dengan kualitas seperti mereka yang kita akan coba ini Pak Kita akan makan Karena memang jauh sekali ya bedanya ya Saya rasa kebun durian kampung yang enak pun punya kita Kalau dirawat seperti mereka akan bagus gitu Makanya Semoga yang Para pekebun kan ada Pak Haryanto Ada Pak Tata Ada beberapa orang nih Saya berharap Bisa meningkatkan kualitasnya lah Soalnya Indonesia ini juga punya buah berkualitas Bersaing lah Pak ya Ini mah bersaing ya Harus dong Harus Udah waktunya Pak Ya teknologi kita ada Semua ada kan Tanah kita subur Kalau subur kan tanah lebih subur kita Pak Iya Cuman mungkin Kekalahan kita ada satu sama mereka Pak pada saat musim mereka kan jatuhnya bulan Juli ya Juli-juli seperti ini Itu kan musim panas Matahari itu kan pengaruh di dunia Iya Dan mereka Jam 6 belum maghrib Masih terang Besok hari ini nih Nanti kita dipenang Kalau di Indonesia udah mulai gelap Dia baru gelap Di atas jam 7 Pak Kalau di maghrib Jadi panasnya lebih panjang Kebedaan ini ya Iya Di daerah ini aja Pak Daerah timur Iya Panasnya lebih panjang Itu yang membuat Apa Durian mereka lebih lengket Lebih kering gitu Sedangkan kita musim utama kita kan Bulan Desember Januari Musim hujan Pas datangnya musim hujan Semoga Apa Kita bisa Berbuah musim Juni-juni juga Dengan Indonesia ya Oke Pak Adi terima kasih Mudah-mudahan Harapan Pak Adi bisa jadi kenyataan Amin 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 Terima kasih. 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 Sebaris. Terima kasih. Terima kasih. wah ini besar iiiih ada apa pak? ini taro pak? iya iya taro situ pak oke oke belom belom itu ang he.. apa? oci oci ini namanya durian oci hmmm gimana? ada pahit-pahitnya dikit tapi enak mantap ya ini agak beroh gila ini tadi oci ini tebal nih tebal durian hitam black ton durian hitam berarti closing kita mantap ya oci ya hari ini ya manjur pak merinding cobain enak 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 ini oci di kebun ai ini apa ya? kunjungan kita pertama kali hari pertama? hari pertama dan kebun pertama closingnya pakai oci atau D 200 udah berapa aja tadi makan pak? aduh 6 6 jenis ya? 6 jenis ya? ada 6 jenis ya? ada berapa? semua? 1,2,3,4,5,6,7,8,8,9 jenis o 9 jenis? ternyata udah 9 jenis o ada gimana? mantap oke oke lah oke lah pahitnya oke lah pahitnya oke lah pahitnya juga oke jadi kesimpulannya menurut Bang Asep nih di kebun durian ini apa yang paling bagus? green skin green skin, betul saya sepakat terus dulu dong ini paling yang suka pahit iya betul oci bagus tapi rasa masih agak kurang disini ya? iya saya dirasakan green skin itu saya ambil satu yang satu juring satu ponge saya pegang kenyalnya agak agak kurang kenyal sih tapi dia kulit arinya tuh kulit luarnya tuh sangat kuat jadi tidak pecah pas dimakan pecah di mulut pecah di mulut itu langsung meleleh itu meleleh bersamaan dengan pahit alkohol menyentak gitu loh sepakat saya sepakat itu oke kita closing kali ini di kebun durian air dengan penutupan oci kita kunjungi kebun-kebun durian selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih